Halo guys, bukan David disini, saya Oja, selamat datang di channel seputar Geekcam Oke bosku, jadi spesial di video kali ini kita mau review Geekcam terbaik untuk perangkat Infinix Note 30 dan juga Infinix Note 30 Pro Jadi Geekcam yang akan kita review di video kali ini, dia sudah support untuk mode malam dan sudah support juga beberapa fitur ya teman-teman Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini, simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip Dan sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti setiap support konten terbaru di channel ini, kalian tidak tinggal informasi lainnya tentunya dari channel seputar Geekcam Seperti apa untuk hasilnya, let's go kita ke reviewnya, enjoy the video Oke teman-teman, jadi disini saya menggunakan Infinix Note 30 ya cuy Dan ini masih bawaan standarnya, ini sama sekali belum kita operate untuk perangkat Infinix-nya Dan disini kita coba cek dulu untuk rincian dari perangkat yang saya gunakan ini ya teman-teman Oke jadi disini saya menggunakan Infinix Note 30 dan ini masih standar, artinya belum kita root ataupun belum kita custom ya teman-teman Jadi untuk Geekcam yang bisa kalian install di perangkat Infinix yaitu Geekcam Go Samim versi 1 ya teman-teman Kenapa saya merekomendasikan Geekcam ini? Karena dia sudah support untuk mode malam Kemudian dia sudah support juga disini untuk mode ultrawide ya teman-teman Ya meskipun di perangkat Infinix ini untuk lensa ultrawide-nya tidak ada, tapi dia disini support untuk lensa ultrawide-nya ya teman-teman Oke teman-teman, jadi ini dia untuk tampilan dari Geekcam Go Samim versi 1 Dan di bagian sebelah kiri ini sudah ada beberapa socket menu Disini sudah ada fitur mode malamnya cuy Kemudian disini juga sudah ada fitur mode HDR Kemudian di bagian bawah sini teman-teman Sudah ada mode portrait, kemudian ada mode filter juga Kemudian ada mode video teman-teman Dan masih banyak lagi fitur lainnya ya cuy Oke jadi tanpa berlama-lama disini kita mau coba tes aja langsung review teman-teman Disini untuk objeknya lumayan bagus Dan ini tadi saya sudah install aplikasi Geekcam-nya ini Untuk rasio gambar tadi saya sudah ubah rasio gambarnya ke rasio gambar lebar 16 banding 9 ya cuy Oke kita mau coba tes langsung aja ke arah sini Kita tapkan ke objeknya disini untuk exposure-nya sedikit over ya teman-teman Kita turunkan sedikit Oke langsung kita yuk Nice Ya disini untuk proses hadirnya cepat banget teman-teman Oke langsung kita cek aja untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman Hasil dari Geekcam di Infinix Note 30 ya teman-teman Kalian bisa perhatikan teman-teman Disini untuk warnanya cakep banget cukup natural Kemudian hasilnya lumayan detail juga ya teman-teman Jadi buat kalian yang mau install Geekcam teman-teman Geekcam yang saya bagikan ini cukup recommended ya cuy Oke untuk selanjutnya kita mau coba lagi teman-teman Disini kita coba tes langsung aja menggunakan mode malam Gak apa-apa meskipun siang hari dia untuk mode malam ini support ya cuy Kita mau coba ke arah sini Langsung aja disini kita shoot Oke kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai Oh iya teman-teman disini dia juga udah support untuk mode makro ya cuy Tapi untuk mode makro ini dia tidak recommended di perangkat Infinix Note 30 ya teman-teman Karena memang untuk Note 30 ini dia gak ada lensa makronya jadi dia gak support Oke langsung aja kita cek untuk hasil yang barusan Nah jadi kurang lebih untuk hasil mode malamnya seperti ini teman-teman Disini untuk tone warna yang dihasilkan dia masih sama Masih cukup natural tapi yang berbeda disini teman-teman Untuk ketajaman gambarnya dia lebih meningkat ya teman-teman Jadi saya sebenarnya lebih suka untuk mode kamera biasa tadi Oke jadi sedikit informasi tambahan teman-teman Untuk perangkat seri Infinix itu semuanya memang dia Untuk hardware kamera 2AP-nya itu masih 32-bit Jadi gak bisa install Gcam yang 64-bit ya teman-teman Jadi apa perbedaan Gcam 64-bit dan 32-bit Kalau Gcam 64-bit itu dia udah support config Dan untuk fiturnya dia juga udah lumayan cukup lengkap Kemudian untuk settingannya juga udah cukup banyak ya teman-teman Kita bisa mengatur saturasi dan lain sebagainya Tapi kalau untuk Gcam yang 32-bit ini Dia sama sekali tidak bisa kita setting seperti saturasi dan lain sebagainya Bisa dibilang Gcam Go ini yaitu Gcam 32-bit atau Gcam versi Lite ya teman-teman Oke dan kita mau coba tes di beberapa objek lain Simak video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!